Gubernur DKI Jakarta Basuki Caya Purnama 7 jika gaji anggota DPRD dinaikkan, namun Ahok menambahkan kenaikan ini mesti diimbangi perbaikan komitmen anti-korupsi dari anggota Dewan. Kenaikan gaji ini dinilai Ahok tidak akan membebani keuangan negara. Justru menurut Ahok, penghematan dapat dilakukan selama seluruh aturan dan komitmen anti-korupsi ditegakkan. Seitu Ahok berharap seluruh transaksi yang dilakukan pejabat publik harus melalui bank. Ini agar pengawasan oleh PPATK dapat dilakukan. Sebelumnya pengurus asosiasi DPRD kota seluruh Indonesia atau ADEKSI mengeluhkan uang perjalanan dinas sebesar 500 ribu yang diterima anggota DPRD. Mereka meminta Mendagri Cahyokumolo meninjau ulang biaya tersebut dan meminta kenaikan sejumlah tunjangan. Kalau ada pembuktian terus gak boleh transaksi kes. Mau gak mereka? Jadi kalau mau naik gaji mesti ada aturannya. Jangan naik gaji korupsi lagi. Jadi kalau gak naik gaji juga kasihan kan? Ya udah naikin gaji semua. Lebih hemat kok. Ini Jakarta kita buktiin. Terima kasih.